Pemirsa TV Online BTB Belitung Televisi Berita Dan saat ini kita berada di segmen kedua Waspada Corona, Waspada Narkoba Saat ini juga telah hadir bersama saya sebagai bintang kamu Yang sangat luar biasa sekali dari Kasih Pidung Kejaksaan Negeri Belitung Ada Bapak Suwandi, halo Bapak Suwandi Alhamdulillah apa nih Pak? Sehat Oh sehat Saya kira alhamdulillah apa Pak? Alhamdulillah sehat ya Bagaimana aktivitas selama masa Covid-19 ini Pak? Kami kalau masalah Covid-19 itu berdua yang berdua yang berdua yang berdua Itu sebagai perkara khususnya narkoba yang dikatakan Yang berdua 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 juga kami berdua yang terharusnya penyudik atau polisi polis 1-nya datang ya Iya Jadi biasa ikan juga ya Iya betul Kami masuk itu sebagai perkara nakut kita Inilah polisi polisi Kami itu sebelum pandemi Covid-19 ini kurang lebih 12 perkara 12 perkara itu selama tahun 2019 ya Oh 2019 ya untuk 2020 ini Kalau 2020 ini kan masih 6 bulan berjalan Masih masa perjalanan ya Nah ini udah pandemi lah Itu malah sebetulnya berkurang Cuman ya kita tahu gimana ini pengakil Kita sudah berkurang gitu masalah ini ya Pengguna ataupun menjual ya Dan juga memang ini cuman hanya 4 perkara 4 perkara Perkara yang masuk daya poli ke kami Kebiasaan Dan kebetulan juga Kalau kami menuntut Pengguna ataupun Yang menjual Yang menggunakan Dengan lakotika Dengan lakotika Dengan lakotika Dengan lakotika Kalau pengguna itu 127 127 S1 Pengguna membagi diri sendiri Itu minimalnya Minimalnya tidak ada Hanya maksimalnya 4 tahun Dan kalau memang Yang 112 Yang memiliki penguasai Atau Ya Kemudian berikutnya Misur-usurnya Itu ada minimal Air sapi Ya Itu ada minimal 4 tahun 4 tahun maksimalnya Di 2 tahunan Dan ada kadang-kadangnya juga Jika nanti pengguna itu Itu Kami satu gelang ke bawah itu Bisa dilakukan penggunaan Pengguna untuk memakai Oke Dan juga Itu harus ada Asesmen tepat ini Terus Kalau Kalau Kita jadi tankep untuk Dekatori Ya Jadi Itu harus ada Patasannya Dan juga ada Riwayatnya lah Waktu pada satu Yang dimakai Iya Memang kalau pengguna ini Ini Bukannya Ya ada 2 masalah 2 masalah lah Yang pertama dari Segi kesehatannya juga bisa kan Orang-orang normal itu Ya Diri dia sendiri itu Kesehatannya juga lah ini kan Dan kedua juga Pertanggung jawab pidana Yang harus saya Oke Tapi Bisa juga Pasal 131 itu Ada juga yang Mengatakan Kalau memang dia pengguna Katakan saya lah Ada teman saya Teman saya Tapi ada teman saya Lagi mati Nah itu Kalau kita tidak melaporkan Melaporkan ke Pada pihak yang Belenang Berwajib Atau ke BNN Itu bisa kena Kita yang tidak Melaporkan kena Bisa Nah jadi Harusnya Ya kita harus melaporkan Jadi biar-biar kita Melaporkan Nanti Kalau udah kita laporkan Nanti ada Protak-rotak dari BNN Kalau ketahuan ya Nanti kita kena ya Oke Sebelum kita lanjutkan Kak Saat ini juga sudah hadir Ada pemuda Kita Hehehehe Halo apa kabar Edo Arya Pertama Sehat ya Sehat Ambililah Aktivitas selama Covid-19 Apa nih Yang pasti sih Selama masa Karantina ini Ya Nah terhitung dari Maret sampai ke Budi Hmm Itu Kegiatan Kami Maret Pemuda ini Ada dua Ada dua Ada dua Antara dia Kegiatan positif-positif sekali Atau Yang lain-lain Oh oke Tidak ada yang Setengah-setengah ya Enggak ada Hehehe Nah misalnya Karena Karantina ini Kita Lebih Kita Kenakama Karena gak ada kesibukan kan Dibikatkan dengan keluarga Yang pastinya Itu Dan Mengisi waktu Dengan 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 Manci Ya Kebetulan Ya Dan yang negatif ini Bukan negatif Yang menanggar hukum Enggak ya Tapi Kebanyakan Pemuda ini tidur aja Dari pagi Ke siang Ke sore ke malam Hidur aja Itu kan Gak ada Gak ada Apa namanya ya Tidak ada waktu yang produktif ya Gak ada Gak ada manfaat lah Sebenernya Iya Berarti Kalo Gak galer-galer Gana-gana Hehehe Seperti itu Tapi yang terkai dokter diri Itu aktivitasnya selama covid-19 ya Sebelum Sebelum Wabah covid-19 ini Aktifitasnya apa? Aktifitasnya Sebelum 2020 Saya masih kuliah Setelah itu Sudah memiliki usaha Di bidang biasa Untuk Entrator Iya Dan berarti selama covid-19 ini Semua terhenti? Terhenti Oke Semua terhenti ya Nah kita balik lagi ke Pak Suwandi Pak Suwandi Gimana nih Pemuda kita yang satu ini Aktifitasnya terhenti nih Pak Mungkin Bapak punya ide Atau saran? Hehehe Untuk saran Bapak Yang penting kita sabar aja Bapak ini Pak Suwandi Biar 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 Mendekat COVID-19 ini Berlalu-lalu Dan juga Memang bukan Ada ini aja yang Berdampak Seluruh Bukan seluruh minyak Seluruh minyak Seluruh minyak Mungkin cobaan lah Tapi kita harus ambil Hikmannya aja Relax Apa-apa Gimana Jangan sampai kita Sakit juga Makin tinggi juga Kita dua kali rugi Nanti Biarin stress Tiba-tiba Tiba-tiba kan sakit bisa Jadi Pertanyaan jangan sampai Kita nyanggur ini Kita coba-coba nampu Iya Jangan sampai Semuanya Nanti ketika Mengalami Keresahan Stress Semuanya Tiba-tiba Tiba-tiba Langsung Belok Ternyata Lebih Terima kasih Memang Menjauh Tidak Mencoba Itu Kalian Balik-balik lagi Terus Mencoba Terus Mencoba Mencoba Ya itulah, sejap orang enak, sejap orang itu tidak pandang siapapun orangnya, yang bagi narkoba, khususnya ada banyak jenis yang bukan tanaman kan, yang tanaman, atau terkelakan lagi. Mengenang-enang itu, kita baru bisa menghidupkan, ada minimalnya dan ada maksimalnya, apabila memang di bawah berkilo-kilo ya, mungkin ada satu yang kita, kalau tidak mau kita kasih menegas-menegas masalah itu kan. Itu untuk yang berkilo-kilo, nah kalau untuk yang serpihan-serpihan nih Pak? Ada golongan-golongan ya? Kalau memang ada satu gram, yang misalnya dikatakan satu gram ke bawah, 0,2, 0,1. Ya kalau memang ada lewat yang dia pakai, guna, ya misalnya dia dapatkan ke BNM untuk minta asesmen, asesmen terpaduan. Dan dia nanti, di mana dia? Kau nanti dia rapnya. Dia rapnya tuh, kayaknya ini di hitung. Ya, di hitung. Setelah nanti kita bilang, ya selama lagi di dalam itu saya gak pernah direap, Baru-baru itu diajarin bener-bener ya? Diajarin agamanya, hariannya, sampai dia selesai dari pengguna itu lah. yang mudah-mudahan juga di Pembangsa Indonesia ini lah ya, khususnya lah ya dan sampai lah anak muda ini nah bagaimana untuk melitung ini sendiri Pak? kalau melitung sendiri ini ya, kalau saya ingatin, kalau itu, karena ada pengguna, itu juga pengguna semua gak ada yang menjual, gak ada yang menjual, gak ada yang menjual, gak ada yang menjual berarti mereka mendapatkan dari mana Pak? itu harusnya kita duduk bersama sama polis ini kalau kami nanti itu, setiap barang ini berkas datang datang lah berkas itu, yang tadi mulai penggidikan lah, kita di posisi Pak Tarihari, Pak Tarihari lalu melihat siapa ditunjuk jasanya, nah itu, tapi kalau di lapangan kami gak tahu, cuma melihat berkas, kita baca berkas itu ya, sebagai pengguna semua oke, berarti ketika di lapangan ini, tugas Pak Suanji sendiri adalah ketika menerima berkas, kemudian di follow up, kemudian di? lalu, kalau memang sudah berkas ini dilengkap, kita sidangkan kita dapatkan pengadilan untuk disidangkan oke, biasanya kalau untuk menunggu berkas lengkap ini berapa lama Pak? apa langsung pada saat itu juga sudah lengkap, langsung disidangkan? tidak, itu harus kita lengkap dulu, kalau kita berkas lengkap dulu, kalau kita berkas lengkap, namanya bekas dalam kapal, nah, kapal pertama di keriti dulu sama biasanya, untuk jasa keriti, kita ada waktunya lah 7 hari, kita berisi kapal ini, kalau memang ada kekurangan secara formal dan kapal, ya sudah, nanti kita bentuk surat, kita bentuk surat, kita bentuk surat ke pendidik, jadi ketuk hukuman, melengkapi petunjuk kita, setelah petunjuk kita dilengkapi, setelah petunjuk kita dilengkapi, setelah petunjuk kita dilengkapi, baru disidangkan? baru disidangkan? baru disidangkan ke pengadilan, pengadilan sudah bikin letakkan sidang, disitu lagi, sidang langsung jatuh hukuman kita balik lagi ke Edo, mancing, terus apa tadi? olahraga olahraga yang biasanya sering dilakukan ah? foli oh oke, foli sempat ikut pertandingan atau apa? atau cuma sekedar hobi selama pandemi ini? kebetulan, dari IPP, semua IPP itu, ikut di masyarakat, masyarakat kampus, untuk olahraga foli ini ya? oke, berarti di belitung ini juga? iya oh, baik berarti ini untuk teman-teman yang seumuran dengan Edo, seperti saya rasa mudah bisa ikut partisipasi ya Edo ya? bisa Edo punya membangun komunitas, kelompok atau apa? ada tim apa? ada tim apa misalnya? timnya itu Elfonda Elfonda kepanjangannya apa? ada kepanjangannya oh nggak ada kalau gitu kependek kan? hehehehehe hehehehehe seolah bola foli itu apa biasanya? nah ini mancing dari mancing, untuk mancing itu bener-bener dapat ikannya? kadang-kadang nggak oh oke iya, mudah-mudahan ketika nggak dapat ikan nggak stress, kemudian nggak beralih ke nato mangga ya? betulnya nggak oh nggak oke dalam seminggu biasanya berapa kali mancing? iya biasanya udah bikin sekali lah jalan-jalan terlalu sering tantangan hehehe oke nah kita balik lagi ke Pak Swadid Pak Swadid tapi puk muda maupun puk mudi lah yang selalu menikmati masa pandemi covid-19 ini dengan hal-hal yang positif nih Pak mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk diajak bersama-sama ayo kita beraktifitas hal-hal yang positif silah kalau untuk masalah kita memikakan covid-19 ini untuk kita memikulkan kalau kita ya kalau bisa apa yang positif lah kita biarkan positif ya kita berada dari dengan warga majin kebaik kebaikan yang berada kalau memang ada di mana kita kelompok itu tapi kalau itu ya yang positif juga yang ada yang ada ini lah jadi hari-hari itu ada isi dengan kegiatan di hari-hari ini kalau apalagi ya nanti ini nanti katanya apa ya berhenti ya ya itu ya itu yang yang sampai di kegiatan seperti ini yang nanti di mencoba di yang di ketagihan ya terus ada yang di jual nanti apa barangnya nanti itu mungkin yang nantinya akan ditakuti ya ketika dia tahu bahwa narkoba ini berbahaya oh ya sudah saya ingin mendapatkan kehasilan nih selama masalah ini mudah-mudahan jangan seperti itu ya karena itu hukumannya juga sangat luar biasa ya pak luar biasa hukuman itu bisa manat itu lagi ada gas manat untuk mereka itu bisa hukuman mati bisa hukuman mati pak bisa bisa oke nah tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan kan ketika seorang temannya nih misalnya tahu bahwa dia ini menggunakan dia juga kena berarti nanti ada tindak lanjutan dan ketika dia menjadi dia menggunakan lakoba mungkin ada nanti di tracking seperti itu gak kalau tracking tidak selama ini cuma hanya kan biasanya kan kerjaan nanti menggerotokan 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 ada saya tidak mati nih tapi ada saya mati itu ada lakobnya ada semua ada ini ini yang ini kena pasang karena yang ini kena pasang yang yang 6 9 9 9 11 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 25-25 kali itu masih muda Mudah banget lah Masih muda banget ya Jadi ada begitu banyak kegiatan dari pemuda maupun pemudi yang bisa dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini ya Pak Edo ya Biar nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Baik itu olahraga atau juga mancing tadi seperti yang Edo sampaikan Nah untuk Pak Suwandi sendiri nih Pak harapan Bapak terhadap Corona ataupun terhadap penyalahgunaan narkoba ini apa Pak? Kalau harapan narkoba itu Nah kami selalu mengetahui narkobanya Ya dibagian bidang A itu Sebaiknya untuk pemuda ini masih panjang harapan Semoga mereka beliau pemuda ini mendapatkan pekerjaan yang baik dengan Islam ini Terus yang kedua yang tentang narkotika itu Jangan harus mencoba narkotika Jenis mau tanam mau ditanam ataupun tidak Jangan harus mencoba narkotika itu Sudah merugikan diri kita sendiri Dan juga Harus ada penggunaan bidang yang Kasihan dengan Ya kasihan dengan orang-orang yang Kasihan dengan orang tua Ataupun kalau dia punya keluarga Jadi kita Jadi kami sebagai Kasihan dengan orang-orang yang Jangan sampai Begitulah 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 Oke seperti itu ya Nah untuk Edo sendiri Saya sendiri Untuk COVID-19 ya Kita harus Waspada boleh Panik jangan Waspada boleh Panik jangan Kalau untuk narkoba Sebenarnya Sebenarnya punya Pendapat itu Ada dua faktor yang sangat Penentukan Untuk Pemuda itu Pemuda pemundi Ketusnya Bisa terlindah dari narkoba Pertama itu faktor agama Karena di agama manapun Tidak ada yang membenarkan Perancuri Perancuri dan menurut Tubuh itu Adalah Perbuatan yang benar Yang kedua itu adalah Faktor keluarga dan lingkungan Apabila faktor keluarga dan lingkungan Berperat penting Berperat aktif Terhadap Berperatnya dengan narkoba Maka Segala macam Program sosialisasi pemerintah Yang narkoba Ini Itu akan berjalan dengan eksek Itu juga sebaiknya Apabila keluarga cuek Dengan keluarga sendiri Lingkungan cuek Ada lingkungan sendiri Maka program pemerintah Tidak berjalan dengan baik Terusnya seperti itu Seperti itu ya Satu statement Untuk COVID-19 Untuk teman-teman Yang ada di luar sana Yang seumuran Ataupun juga Yang Tidak hanya seumuran Untuk seluruh Masyarakat Untuk Edo Sebagai pemuda Mewakili pemuda Bermuda Jadi itu Don't panic The action Don't panic The action Baik Pak Suwandi Ada yang ditambahkan Silahkan Sudah Sudah cukup ya Baik Pemirsa Demikian Obrolan Di hari ini Mengenai Waspada Corona Waspada Narkoba Tentu saja dengan Pak Suwandi Dari Kasih Hidup Kejaksaan Negeri Berlindung Kemudian Juga ada Edo Arya Pertawa Terima kasih Untuk waktunya yang sangat luar biasa sekali Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa Kembali menyegarkan Ingatan-ingatan masyarakat untuk Selalu Selalu dan selalu Jangan lupa Untuk Jangan panik Seperti yang disampaikan oleh Edo tadi Untuk masyarakat yang ada di luar sana Kemudian juga Untuk tetap waspada Mengenai Penyalahgunaan narkoba Ya Demikian Kapsal di hari ini Bersama saya Donahe Dan tetap saja bersama TV Online BTB Belitung Televisi Berita Tel iced Ali Si Sepete Terima kasih telah menonton!